Admiral Gorshkov juga dikenal sebagai kapal perusak terbaru yang dikembangkan oleh Rusia untuk angkatan lautnya. Projek ini mencakup serangkaian kapal perusak yang dilengkapi dengan teknologi canggih dan senjata modern. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai Admiral Gorshkov. Admiral Gorshkov dimulai pada awal tahun 2000 sebagai upaya untuk menggantikan kapal perusak kelas Sovremeni dan Udaloy yang telah menjadi usang. Kapal-kapal ini dirancang dan dibangun oleh kantor desain robin di St. Petersburg, Rusia. Admiral Gorshkov dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk rudal jelajah, rudal udara ke udara, rudal pertahanan udara, dan senjata meriam otomatis. Ini membuatnya efektif dalam berbagai misi, termasuk pertahanan udara dan serangan permukaan. Kapal Admiral Gorshkov menggunakan teknologi tidak mudah terlihat untuk mengurangi jejak radar dan meningkatkan kemampuan untuk mendekati target tanpa terdeteksi. Desain lambung dan penggunaan material komposit berkontribusi pada kemampuan ini. Admiral Gorshkov dilengkapi dengan radar multifungsi dan sistem pencitraan, sistem kontrol, tembakan otomatis, dan peralatan sensor modern untuk mendukung tugas pertahanan dan serangan. Kapal Admiral Gorshkov memiliki kemampuan anti-kapal selam yang ditingkatkan dengan sonar, torpedo, dan helikopter anti-kapal selam Kamov Ka-27. Admiral Gorshkov dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk pertahanan udara, pertahanan anti-kapal selam, dan serangan permukaan. Kemampuan multiperan mereka membuatnya fleksibel dalam berbagai situasi pertempuran. Admiral Gorshkov telah menjadi bagian dari Armada Utara Angkatan Laut Rusia dan telah diaktifkan untuk tugas operasional. Type 5 Trinim Destroyer juga dikenal sebagai Renn High Class. Adalah kelas kapal perusak canggih yang dikembangkan oleh China untuk Angkatan Laut, Tentara, Pembebasan Rakyat atau PLA. Type 5 Per 5 merupakan salah satu kapal perusak terbesar dan paling canggih yang dimiliki oleh China. Type 5 Per 5 memiliki panjang sekitar 180 meter, lebar sekitar 20 meter, dan berat benaman sekitar 13 ribu ton menjadikannya salah satu kapal perusak terbesar di dunia. Ditenagai oleh mesin gas turbin, kapal ini dapat mencapai kecepatan lebih dari 30 knot. Type 55 dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam, otomatis 130 mm, rudal permukaan ke udara HQ-9B, rudal jelajah anti kapal selam CJ-10, dan sistem pertahanan udara jarak dekat. Kapal ini menggunakan teknologi tidak mudah terlihat untuk mengurangi jejak radar dan meningkatkan kemampuan mendekati target tanpa terdeteksi. Desain lambung dan penempatan sistem senjata berkontribusi pada kemampuan ini. Type 55 dilengkapi dengan radar AESA atau Active Electronically Scanned Array, sonar, dan sistem pencitraan yang canggih. Sistem sensor dan peralatan elektronik membantu dalam mendeteksi dan melawan ancaman dari udara, permukaan, dan bawah laut. Type 55 dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk pertahanan udara, serangan permukaan, dan anti kapal selam. Kemampuan multi misinya membuatnya fleksibel dalam operasi maritim. Terima kasih. Terima kasih.